Selain cara pengukuran pasif, kita juga mempelajari tentang cara pengukuran aktif Jika pada pengukuran pasif, kita tidak membutuhkan tegangan untuk menghidupkan mesin handphone Sedangkan pada pengukuran aktif, kita membutuhkan tegangan untuk menghidupkan mesin handphone Mengapa harus menggunakan tegangan? Bagaimana cara pengukurannya? Simak terus Saat kita mendapatkan handphone yang seperti ini, pasti yang kita lakukan adalah Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan power supply Karena tujuan kita adalah untuk mengetahui apa penyebab dari handphone ini bisa mati total Atau gejalanya seperti apa Agar supaya kita bisa menganalisa kerusakan awal handphone ini apa Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran atau pengetesan dengan menggunakan power supply Kita setting tegangannya Untuk mengeting tegangan power supply maksimal adalah sekitar 4,7V Kita gunakan tegangan yang paling rendah 3,5V Seperti ini Saat kita pasang seperti ini Tidak ada terjadi bunyi Atau yang biasanya terjadi seperti ini Contohnya ya Tidak terjadi hubungan singkat Berarti kita bisa sudah menyimpulkan bahwa handphone ini Tidak terdapat shot besar Lalu kita tekan Power Jarum ampernya naik Namun apa yang terjadi Jika handphone ini dalam posisi mati total Biasanya setelah kita ukur menggunakan power supply Ampernya tidak naik Ataupun ada yang naik Biasanya sekitar 0, sekian 1, sekian Kadang 1 ampere Saya perhatikan kebanyakan teman-teman Jika mendapatkan hal yang seperti itu Pasti bingung Setelah kita melakukan pengukuran atau pengetesan menggunakan power supply Selanjutnya Kita menggunakan Avometer Kegunaan Avometer ini adalah Bagaimana cara kita mengukur Tegangan kerja Dari handphone ini Sementara Dalam posisi seperti ini Kita tidak mengetahui Tegangan kerjanya di bagian apa Di komponen mana Kapasitor yang mana Titik ukurnya di sebelah mana Kita tidak mengetahui Tanpa mengetahui titik ukur Teman-teman pasti bingung Bagaimana cara kita untuk mengetahui titik ukur sebuah handphone Yang kita kerjakan Salah satu caranya adalah Dengan mengetahui Atau mempunyai Salah satu skema Dari handphone yang kita kerjakan Mempunyai skema pun Jika kita tidak memahami Cara mencari tegangan atau titik ukur pada skema Kita juga akan Mengalami kesusahan Salah satu contohnya seperti ini Disini yang kita kerjakan adalah Sebuah handphone Samsung Samsung J500 G DS Itu adalah kodenya Nah kita buka Kita memiliki Skematik handphone ini tidak Jika kita memiliki Kita harus Membuka skema tersebut Salah satu tindakan yang kita lakukan adalah Membuka skema seperti ini Disini kita membuka skema Samsung J5 Pada sebuah skema Pasti terdapat Beberapa tampilan Seperti ini Disini terletak seperti diagram Sudah kita bahas Bagian layoutnya Seperti ini Namun pada posisi ini Kita tidak mengetahui Titik ukurnya di bagian mana Bagaimana cara kita menentukan titik ukur Pada mesin diagram handphone ini Setiap skematik Selalu saja mempunyai daftar Daftarnya itu seperti ini Kita lihat Disini Pada power on Jika ada gangguan Periksa Tegangan baterai 3,4 volt Ini ada keterangannya Ya Jika tidak hidup Periksa Bagian output U4000 Yaitu IC power Pada kapasitor C4013 Dengan nilai tegangan 1,5 volt Contohnya seperti ini Disini terletak diagramnya Jadi setiap Jadi setiap treble shooting Selalu ada keterangan diagramnya Teman-teman tinggal cari seperti ini Untuk sim card Tidak baca sim card Bisa kita baca pada bagian C6037 Yaitu sekitar 1,8 volt Jika simnya tidak terdetek Disini juga ada Jadi setiap ada diagram seperti ini Paragraf-paragraf seperti ini Ini gunanya untuk Menerangkan Atau menentukan titik ukur Jadi sebelum kita memeriksa Apakah handphonenya mati total Jika handphonenya mati total Ya kita kembali ke Pada bagian IC power Penanggulangan pertama Titik ukurnya di bagian mana Tadi sudah dikatakan Pada diagram sebelumnya Adalah sekitar 1,15 volt Pada kapasitor C1403 Nah kita cari C1403 ini Bagian mana C1403 ini Kita copy kan Kita cari pada bagian Pencarian Kita copy kan pada bagian Find Kita cari Berarti Dia di sekitar area ini Kita perbesar Sebelah mana Ini dia teman-teman Kita perbesar lagi Pada bagian ini Terdapat Ya Pada bagian ini terdapat Kapasitor yang kita cari Yaitu dengan kode 4013 Jika teman-teman Sudah mendapatkan Hal yang seperti ini Teman-teman Tarik Bagian Pojok kanan atas Letakkan di sini Sekitar 1,15 volt Teman-teman Pots Biar tidak hilang Ya Setelah teman-teman Dapat seperti itu Teman-teman Teman-teman Sudah gampang mencari Oh tegangan Dan ini Pada handphone mati total Harus ada sekitar 1,15 volt 1,15 volt tersebut Kita ukur pada bagian Kapasitor C 4013 Makanya jika Kami mempunyai skema Selalu saja kami buat Seperti ini Ya Jadi jika mencari Tegangan kerja Entah itu pada Bus Ada Kita ukur Sebagian sini Terus Kita kasih tanda Semuanya Seperti ini Sekitar 1,8 Jika bagian ini Terganggu Titik ukurnya Sebelah ini Jadi kita Kasih tanda Seperti ini Semua Tujuannya untuk apa Untuk mempermudah Jika kita mendapatkan Kerusakan Seperti itu Kita tidak susah Susah lagi Untuk Mencari titik ukur Yang kita inginkan Karena sudah kita simpan Tadi Ya Di sini Sangat lengkap Jika Kita mencari titik ukur Untuk sim card Tinggal kita tekan Tegangan kerjanya Adalah sekitar 1,8 volt Jika pada bagian LCD Selalu aja Namanya LVSS Min 4.0 Volt Dia bagian mana Di sini Juga ada FDD 4,6 volt Jadi kita Tidak mencari Dengan susah Payah lagi Karena sudah Diberi tanda Seperti ini Kita kembali lagi Kepada Kapasitor Tadi Yang sudah kita cari Yaitu Kapasitor 4 0 1 3 Kapasitor Ini 4 0 1 3 Pengukurannya Seperti apa Mari kita lihat Kita kembali Ke mesin lagi Letak kapasitor 4 0 1 3 Tersebut Adalah Di bagian Ini Tepat Di bagian Tengah Ya Bagian ini Kita akan Mengukur Tegangan kerjanya Bagian ini Sebesar 1,15 volt Dengan Menggunakan Multitester Digital Dan juga Kita tetap Menggunakan Tegangan Dari Power Supply Agar Supaya Pengukurannya Mudah Pada Power Supply Ini Kami Tambahkan Kabel Sambungan Dari Bagian Probe Negatif Tujuannya Adalah Untuk Menjepit Probe Hitam Pada Bagian Avometer Contohnya Seperti Ini Jadi Probe Hitam Langsung Saja Kita Jepitkan Ke Probe Hitam Ini Karena Probe Hitam Ini Sengaja Kami Sambung Tujuannya Adalah Agar Supaya Kita Tidak Susah Susah Dalam Melakukan Pengukuran Dimana Kita Harus Memegang Dua Probe Antara Hitam Dan Merah Itu Sangat Riskan Jadi Sangat Merepotkan Jadi Kita Jepit Seperti Ini Saja Salah Satunya Kita Jepit Seperti Itu Tegangannya Masih Tetap Sama Kita Pasang Lagi Nah Yang Kita Gunakan Tinggal Probe Warna Merah Seperti Ini Probe Warna Merah Jika Teman Teman Mempunyai Tutup Probe Seperti Ini Lebih Aman Lagi Tujuannya Adalah Agar Supaya Tidak Gampang Konslet Seperti Ini Jadi Dia Tertutup Hanya Sedikit Saja Munculnya Kita Nyalakan Terlebih Dahulu Multitester Nya Tuh Teman Teman Kita Nyalakan Seperti Itu Kita Setting Ke Posisi DC Lalu Kita Hidupkan Ya Sudah Kita Hidupkan Lihat Sudah Naik Ampernya Kita Ukur Seperti Kita Ukur Pada Bagian Kapasitor Yang Sudah Kita Lihat Pada Posisi Skema Tadi Kita Ukur Teman Teman Bisa Lihat Berarti Menandakan Handphone Ini Normal Output Itu Adalah Output IC Power Lalu Kita Ukur Lagi Kita Ukur Lagi Pada Komponen Berikutnya Yaitu Sekitar 1,2 Volt Atau 1,3 Volt Pada Kapasitor Berikutnya Sekitar 1,3 Volt Jika Kita Mengetahui Titik Ukurnya Seperti Ini Dan Kita Sudah Mengetahui Jumlah Tegangan Yang Akan Keluar Pada Komponen Tersebut Kita Gampang Menentukan Apakah Komponen Tersebut Rusak Atau Tidak Dalam Pengukuran Aktif Ini Kita Juga Bisa Mendeteksi Dimana Letak Dari Bagian Vibat Apakah Tegangan Vibat Ini Masuk Atau Tidak Kita Ukur Pada Jalur Kapasitor Vibat Tegangannya Sekitar 3,7 Masuk Tegangan Vibat Masuk Sekitar 3,7 Mengapa Sekitar 3,7 Karena Pada Kapasitor Ini Menunjukkan Jalur Vibat Masuk Biasanya Kan Ada Handphone Yang Sudah Pasang Baterai Tidak Mau Masuk Kita Ukur Lagi Vibat Jika Memang Handphone Tersebut Saat Kita Hidup Tidak Mau Hidup Kita Ukur Jalur Vibat Terlebih Dahulu Disini 3,7 Salah Satu Caranya Adalah Seperti Itu Tidak Has Tidak 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 Han